Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya teman-teman ini saya akan perlihatkan hasilnya yang kemarin saya tempel dan saya jangkok susu ada di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu sebelum lihat yang ini sebelum itu teman-teman bisa like subscribe ke channel saya ini supaya saya lebih semangat lagi bikin video bikin penjelasan untuk teman-teman bisa saja langsung ini saya perlihatkan ini supaya kenapa saya tidak bungkus bagian atas seperti ini supaya tingkat keberhasilannya terlihat ini sudah terlihat menempel dan ini juga menempel ini saya gunakan akar tiga ini masih hijau juga menempel kalau sudah menempel seperti ini teman-teman ini siap potong tapi jangan asal potong dulu kita lihat bagian akarannya ini ini sudah kelihatan akarnya sudah lumayan banyak dan bagian bawah ini juga sudah menempel teman-teman ini sudah menempel saya perlihatkan kurang jelas ini sudah menempel diputer mas biar kelihatan mas itu yang sedikit puter sana rala sana sudah menempel seperti ini yaitu sudah menghitam sudah menempel dan bagian ini kita sudah sayat ayo sudah sayat ini baru saja dan ini jangan langsung potong teman-teman kalau ini sudah menempel kita harus perlahan ini pelan ini kita potong sedikit nanti kita sedikit lagi sedikit lagi nanti kita baru potong kenapa saya bilang seperti itu kalau kita potong langsung bagian atas ini akan layu karena kaget bahasanya tapi kalau ini kita pelan-pelan pelan itu seperti ini akan menyesuaikan karena sudah terdolong dari batang yang besar ini ini juga sudah ada capang lagi ini saya biarkan nanti saya kombinasi itu kita akan potong potong mas kita akan potong kita akan perlihatkan ke teman-teman lihat ini ya ini akan saya perlihatkan ini akarnya sudah banyak teman-teman ya itu buka aja mas kalian mas pengen lihat mas ini teman-teman kalau akar seperti ini ini sudah kuat teman-teman jadi siap potong teman-teman 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 ini sekalian teman-teman tusukan serdaya gitu bagian atas ini dibuang dulu jangan seperti itu mas, pelan ini mas karena saya pelan ke seperti ini kenapa teman-teman bagian atas ini supaya tidak kena nah ini mas nah itu sudah dipersihkan dulu hari kita potong pelan juga mas ini mas ya, bagian mas nah, udah mas buka, kasih semua mas ya, itu akarnya sudah banyak teman-teman mungkin di plastik kurang jelas jadi saya buka sekalian biar teman-teman akarnya sehat walaupun tiga ini sudah sehat banget teman-teman ini full warnanya merah ini mau keluar akar-akar baru lagi ini pas waktu yang pas untuk memotong kalau lama-kelamaan biasanya akar ini akan kering sendiri jadi setelah seperti ini kita bisa tanam di polybag ntar bagian atas kita pruning pruning sebentar mas biar ya, ini kita pruningnya jangan terlalu banyak karena ini cangkok susu saya pruning hanya sedikit karena ada akar bantu kan kalau cangkok susu tapi kalau teman-teman cangkok biasa usahakan lebih banyak pruningnya atau pengurangan daun kenapa harus ada pengurangan daun? karena supaya ada penguapan yang keluar karena itu kalau tidak ada pengurangan keluar pohon ini biasanya akan layu karena kebanyakan daun tidak sampai atas nutrisinya jadi akan mati biasanya seperti itu teman-teman saya pruning sedikit tidak terlalu banyak yang penting sudah berkurang sedikit kalau cangkok susu seperti ini ini akan cepat berbuah dalam cangkok 7 bulan paling lambat ntar 3-4 bulan dia akan buah sudah percaya pengennya lihatin mas bawahkan mas ya itu udah mas udah dibeter lagi mas ini percabangannya sudah bagus 3 ini buat tabul antut juga bagus kita bisa kombinasi bagian atas atau kita biarkan supaya bunga dulu itu akar bantu 3 akarnya sudah full banyak teman-teman kita teman-teman yang belum pernah lihat bagaimana cara buatnya teman-teman bisa langsung lihat ke video saya sebelumnya ya terima kasih jangan lupa like subscribe ke channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh